Arab gak perlu pakai imsak karena Khaitil Abdiadi, Khaitil Aswadi itu kelihatan karena matahari terbit di padang Pak Pasir lah disini ya terhalang sama jambu, terhalang sama pohon makanya orang sini menggunakan im, imsak itu rem tapi orang sini dulu khawatir jangan-jangan keliru maka ketika membuat kalimat imsak minta tolong pada Syekh Khushairi, ulama Mesir yang jadi imam Masjidil Haq saking hati-hatinya yang kemudian itu Syekh Khushairi yang sering kita dengar imsaknya itu apa imsaknya? tarhimnya itu nah sekarang orang kadang ada yang protes, imsak itu tidak ada imsak itu buatan-buatan ahlul bid'ah karena imsak itu maknanya menahan sementara puasa maknanya juga menahan loh iya iya ini artinya menahan sama-sama menahan tapi imsak ada di dalam puasa tapi tidak ada puasa di dalam imsak loh gitu jangan pakai hukum lazim malzum kalau pakai hukum lazim malzum yang gula itu mah manis tapi tidak semua yang manis itu gula ada yang sama sekali tidak manis tapi sebutannya manis apa? senyum kekasih kita enggak manis enggak manis enggak istiqomah ayam itu kokoknya enggak istiqomah kenapa enggak istiqomah lah kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah kokokoknya itu apa? habis maghrib jadi maka disini pakai imsak imsak dari enggak usah ngeyel karena pakai imsak terus kalau siang jangan suka bangun kalau orang sini puasa itu khusunya susah orang Arab keluar rumah lihat padang pasir tidak apa-apa tapi orang sini keluar rumah lihat jambu lihat belimbing maka sebaiknya ti tidur daripada tidak khusuk maka bulan puasa disini dalilnya dua satu kutiba alaikumusiam yang satu naumusho imin iba dan tidurnya orang puasa itu iba ibadah itu terkenal doa itu kenapa? agar orang ti tidur begitu orang suka tidur tiainya yang pusing kok gak bangun bangun sepi akhirnya pergi selamat menikmati